Terima kasih Anda sudah menonton video ini dan terima kasih pula untuk dukungan subscribe dari Anda. Ketika hadiratul seh Ki Haji Muhammad Hashim As'ari meminta restu kepada gurunya Ki Haji Khalil Bangkalan untuk mendirikan jama'iyah Nahdlatul Ulama. Santri As'ad kala itu menjadi penyampai pesan Ki Khalil Bangkalan kepada Ki Hashim As'ari. As'ad yang saat itu menjadi santri Ki Hashim As'ari di Tebu Irung diutus untuk menemui Ki Khalil di Bangkalan Madura. Sebelumnya As'ad juga nyantri di pesantren kademangan asuhan Ki Haji Khalil Bangkalan. As'ad mengungkapkan bahwa petunjuk hasil dari istiharoh gurunya Ki Haji Hashim As'ari justru tidak jatuh di tangannya untuk mengambil keputusan, melainkan diterima oleh Ki Haji Khalil Bangkalan yang juga guru Ki Haji Hashim As'ari. Ada dua petunjuk yang harus disampaikan oleh As'ad sebagai penghubung atau wasilah untuk menyampaikan amanah Ki Haji Khalil kepada Ki Haji Hashim As'ari. Hal itu merupakan bentuk komitmen dan takzim santri kepada gurunya, apalagi terkait persoalan-persoalan penting dan strategis. Ditambah tidak mudahnya bolak-balik dari Bangkalan ke Tebu Irung di tengah situasi penjajahan saat itu. Petunjuk pertama pada akhir tahun 1924, santri As'ad diminta oleh Ki Haji Khalil Bangkalan untuk mengantarkan sebuah tongkat ke Tebu Irung. Penyampaian tongkat tersebut disertai seperangkat ayat Al-Quran Surat Toha ayat 17-23 yang menceritakan mu'jizat Nabi Musa alaihi salam. Petunjuk kedua, kali ini akhir tahun 1925, santri As'ad kembali diutus Ki Haji Khalil Bangkalan untuk mengantarkan seuntet tasbih lengkap dengan bacaan Asma'ul Husna, yaitu Ya Jabbar Ya Kohar, berarti menyebut nama Tuhan yang Maha Perkasa, ke tempat yang sama dan ditujukan kepada orang yang sama yaitu Ki Haji Hashim As'ari. Setibanya di Tebu Irung, santri As'ad menyampaikan tasbih yang dikalungkannya dan mempersilahkan Ki Haji Hashim As'ari untuk mengambilnya sendiri dari leher As'ad. Bukan bermaksud As'ad tidak ingin mengambilkannya untuk Ki Haji Hashim, melainkan As'ad tidak ingin menyentuh tasbih sebagai amanah dari Ki Haji Halil kepada Ki Hashim. Sebab itu, tasbih tidak tersentuh sedikitpun oleh tangan As'ad sepanjang perjalanan dari Bangkalan ke Tebu Irung. Setelah tasbih diambil, Ki Haji Hashim As'ari bertanya kepada As'ad, apakah ada pesan lain lagi dari Bangkalan? Kontan As'ad menjawab, Ya Jabbar Ya Kohar. Dua Asma'ul Husna tersebut diulang oleh As'ad hingga tiga kali sesuai pesan sang guru. Ki Hashim kemudian berkata, Allah subhanahu wa ta'ala telah memperbolehkan kita untuk mendirikan Jam'ia. Dari perannya sebagai wasilah pendirian NU tersebut, Raden As'ad Samsul Arifin bisa dikatakan sebagai santri khos Ki Haji Halil Bangkalan dan Ki Haji Hashim As'ari. Dalam Encyklobie NU, jilid pertama, dijelaskan bahwa Ki As'ad Samsul Arifin lahir di Sib, Makkah pada tahun 1897 Masahi atau 1315 Hijriah dari pasangan Ki Haji Samsul Arifin dan Nyai Haji Siti Maimunah ketika mereka menunaikan ibadah haji. Ketika As'ad Samsul Arifin menginjak usia 6 tahun, ia dibawa pulang oleh orang tuanya ke Indonesia. Sementara saudaranya bernama Abdurrahman dititipkan kepada saudara sepupunya yang tinggal di Makkah, Arab Saudi. Awalnya As'ad dan keluarganya tinggal di pondok pesantren keluarganya di Kembang Kuning, Pemekasan, Madura. Setelah 4-5 tahun, mereka pindah ke Sukorjo, Asem Bagus di Tupondo, Jawa Timur yang saat itu masih berupa hutan belantara. Pengembaraan awalnya dalam menuntut ilmu, Ki Haji Samsul Arifin mengirim As'ad ke pondok pesantren Banyu Anyar yang didirikan Ki Haji Isbad Hassan pada tahun 1785 Masehi. Ketika As'ad masuk, pesantren Banyu Anyar diasuh oleh Ki Haji Abdul Majid dan Ki Haji Abdul Hamid. Di pesantren Banyu Anyar, As'ad nyantri selama 3 tahun dari tahun 1910 sama dengan 1913. Setelah dari 3 tahun nyantri di pesantren Banyu Anyar, As'ad kemudian dikirim ayahnya ke Madrasah Saulatiyah, perguruan yang cukup terkemuka di Makkah. Di Madrasah Saulatiyah, As'ad bertemu dengan beberapa santri dari Indonesia, seperti Zaini Mun'im, Ahmad Toha, Muhammadun, dan Baydawi Lasem. Di Madrasah Saulatiyah, As'ad berguru kepada Syed Abbas Al-Maliki, yaitu ayah dari Syed Alwi Al-Maliki, Syed Hassan Al-Yamani, Syed Muhammad Amin Al-Qutbi, Syed Bakir, dan Syed Sarif Sangkiti. Setelah beberapa tahun di Madrasah Saulatiyah, As'ad kembali ke Indonesia dan berguru kepada Ki Haji Nawami di pesantren Sidogiri, Ki Haji Hozin, pesantren Panji Siwalan, Ki Haji Khalil Bangkalan, pesantren Kademangan, dan Ki Haji Hashim As'ari, pesantren Tebu Irang. Pada tahun 1908, setelah pindah ke Situ Bondo, Ki Haji Raden As'ad Samsul Arifin dan ayahnya, beserta para santri yang ikut datang dari Madura, membabat alas atau menebang hutan di Dusun Sukorejo, untuk didirikan pesantren dan perkampungan. Pemilihan tempat tersebut atas saran dua ulama terkemuka asal Semarang, Habib Hasan Musawah dan Ki Asdullah, dua tokoh yang juga guru Ki As'ad Samsul Arifin. Usaha As'ad dan ayahnya tersebut akhirnya terwujud. Sebuah pesantren kecil yang hanya terdiri dari beberapa gubu kecil, musola dan asrama santri yang saat itu masih dihuni beberapa orang saja. Sejak tahun 1914, pesantren tersebut berkembang bersamaan dengan datangnya para santri dari berbagai daerah sekitar. Pesantren tersebutlah yang akhirnya dikenal dengan nama Pondok Pesantren Salafiah Shafi'iyah. Sepeninggal sang ayah, Ki Haji Samsul Arifin, pada tahun 1951, kepengasuhan Pondok Pesantren Salafiah Shafi'iyah diberikan kepada Ki As'ad. Di bawah asuhannya, Pondok Pesantren Salafiah Shafi'iyah mengalami perkembangan yang cukup pesat, sehingga pada tahun 1968, berdirilah sebuah Universitas Shafi'iyah dengan Fakultas Tarbiah dan Fakultas Da'wah, yang saat ini bernama Universitas Ibrahimi, juga sejumlah layanan pendidikan formal di berbagai jenjang. Estafat kepemimpinan pesantren diteruskan oleh putera-puteri Ki Haji As'ad Samsul Arifin, yaitu Zahniyah, Nur Sharifah, Nafi'ah, Mukarramah, Makiah As'ad, Isya'iyah As'ad, Raden Fawait As'ad, dan Raden Khalil As'ad. Saat ini, Ki Haji Ahmad Azzaim Ibrahimi, yaitu cucu Ki Haji As'ad Samsul Arifin, menjadi pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Shafi'iyah. Terima kasih telah menonton!